Assalamualaikum teman-teman, halo semua dalam video kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi mengenai uji sterilitas perkenalkan nama saya Muhammad Fadilur Rahmat dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 19297 perkenalkan nama saya Rini Asyami dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 19304 perkenalkan nama saya Aisyad Rapshari dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 1931 perkenalkan nama saya Fadilus Dalifah dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 19316 perkenalkan nama saya Siti Hairia dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 19319 perkenalkan nama saya Harlina Lahidi, NIM B1 A1 19325 perkenalkan nama saya Rizka Febriani Atalasafi dengan nomor induk mahasiswa B1 A1 19327 Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan hal ini nampak dari kemampuannya menginfeksi menimbulkan penyakit yang berkisar dari infeksi ringan sampai kematian karena itu adanya prosedur untuk mengandalikan pertumbuhan dan kontaminasi oleh mikroorganisme merupakan suatu keharusan yang dimaksud dengan pengandalian disini ialah kegiatan yang dapat menghambat, membasmi atau menyingkirkan mikroorganisme salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah ruangan ruang yang digunakan harus steril dalam artian keadaan ruangan yang bebas dari semua bentuk kehidupan bakteri baik itu patogen maupun non-patogen termasuk pura dengan sporanya selain ruangan yang harus steril alat-alat kesehatan dan porsenil juga sangat penting hal ini mengingat tentang keberhasilan suatu produk farmasi dalam industri farmasi yang dipengaruhi oleh kondisi alat, proses pembuatan, dan porsenilnya sendiri Pengertian Steril Dalam pengertian mutlak, steril berarti bebas dari mikroorganisme baik bentuk vegetatif, non-vegetatif, atau spora, patogen, maupun non-patogen Jika tidak ada kondisi pertengahan, mutlak antara steril dan tidak steril Jika pada penandaan obat dituliskan kata steril Berarti bahwa dari sampel suatu bat yang diambil dan telah dilakukan uji sterilitas menurut buku resmi Hormakope Indonesia edisi 4 Hasilnya memenuhi syarat yang sudah ditetapkan Sterilisasi adalah proses menghancurkan semua jenis kehidupan mikroorganisme sehingga menjadi steril Sterilisasi seringkali dilakukan dengan cara pemberian udara panas Selanjutnya, jenis alat yang diserilkan antara lain Satu, peralatan yang terbuat dari logam Misalnya pinset, gunting, spekulum, dan lain-lain Yang kedua yaitu peralatan yang terbuat dari kaca Misalnya tabung reaksi, erlemmeyer, dan lain-lain Yang ketiga yaitu peralatan yang terbuat dari karet Misalnya kateter, sarung, tangan, pipa Peralatan yang keempat yaitu peralatan yang terbuat dari porselin Misalnya mangkuk, cangir, piring, dan lain-lain Yang terakhir yaitu peralatan yang terbuat dari tenunan Misalnya kain kasar, dan lain-lain Pun alat-alat yang diserilkan dengan oven adalah Bahan yang terbuat dari kaca Alat-alat yang sering diserilkan dengan autoklaf Adalah tabung reaksi, objek, gelas, dan cawan bateri Semua alat laboratorium dapat diserilkan dengan autoklaf Termaksud bahan yang terbuat dari logam Logam tidak dapat diserilkan di oven Karena mudah berkarat pada suhu tinggi Yang kedua yaitu metode sterilisasi Metode sterilisasi dibagi menjadi beberapa Yang pertama yaitu sterilisasi dengan cara rebus Mensterilkan peralatan dengan cara merebus di dalam air sampai mendidih Dan ditunggu antara 15 sampai 20 menit Yang kedua yaitu sterilisasi dengan cara storm Mensterilkan peralatan dengan uap panas di dalam autoklaf dengan waktu, suhu, dan tekanan tertentu Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan cara panas kering Mensterilkan peralatan dengan oven dengan uap panas tinggi Yang selanjutnya yaitu sterilisasi dengan cara menggunakan bahan kimia Dimana mensterilkan peralatan dengan menggunakan bahan kimia seperti alkohol, suplimat, uap formalin Khususnya untuk peralatan yang cepat rusak bila kena panas Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan radiasi Dimana radiasi sinargama atau partikel elektron dapat digunakan untuk mensterilkan jaringan yang telah diawetkan maupun jaringan segar Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan penyaringan Dimana sterilisasi dengan penyaringan ini dilakukan untuk mensterilisasi cairan yang mudah rusak jika terkena panas atau mudah menguap Selanjutnya yaitu sterilisasi gas Sterilisasi gas digunakan dalam pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya Ya baiklah disini saya akan menjelaskan tentang materi penjagaan mutu steril Mutu setiap sediaan farmasi atau steril tidak dapat dihasilkan hanya dengan cara pengontrolan Tetapi mutu tersebut harus ditangani sejak dini Termasuk sterilitas Mulai dari wahan awal penggunaan Yang baik Dan memenuhi spesifikasi tertentu yang sudah ditetapkan Menggunakan peralatan yang memenuhi persyaratan Teknik pembuatan yang digunakan Persyaratan ruangan Dan personal yang bekerja harus betul-betul memahami dengan baik Betapa pentingnya mutu atau sterilitas Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan uji sterilitas Uji sterilitas bertujuan untuk menganalisis senyawa-senyawa Sediaan-sediaan dan atau alat-alat kesehatan yang berdasarkan farmakope Dipersyaratkan harus steril Hasil uji dikatakan memenuhi syarat jika tidak ditemukan adanya kontaminasi mikroorganisme di dalam sampel pada kondisi uji Untuk melakukan sterilitas tentunya dibutuhkan media kultur atau media pertumbuhan mikroorganisme dan juga suhu inkubasi Syarat media yang digunakan untuk pengujian sterilitas yaitu A. Media harus steril Artinya, bebas kontaminasi mikroorganisme B. Media-media harus fertil Artinya, mampu menumbuhkan mikroorganisme Dan C. Media tidak boleh mengandung jad penghambat pertumbuhan mikroorganisme Materi selanjutnya yaitu penafsiran hasil uji sterilitas Penafsiran hasil uji sterilitas dibagi menjadi dua tahap Tahap pertama, pada interval waktu tertentu dan pada akhir periode inkubasi Amati isi semua wadah akan adanya pertumbuhan mikroba seperti kekeruhan dan atau pertumbuhan pada permukaan Jika tidak terjadi pertumbuhan, maka bahan uji memenuhi syarat Jika ditemukan pertumbuhan mikroba, tetapi peninjauan dalam pemantauan fasilitas pengujian sterilitas Bahan yang digunakan, prosedur pengujian dan kontrol negatif menunjukkan tidak memadai Atau teknik aseptik yang salah digunakan dalam pengujian Tahap pertama dinyatakan tidak apsa dan dapat diulang Jika pertumbuhan mikroba teramati, tetapi tidak terbukti uji tahap pertama tidak apsa Lakukan tahap kedua Tahap kedua, jumlah spesimen uji yang diseleksi minimum dua kali jumlah tahap pertama Volume minimum tiap spesimen yang diuji, media dan periode inkubasi sama seperti yang tertera pada tahap pertama Jika tidak ditemukan pertumbuhan mikroba, bahan yang diuji memenuhi syarat Jika ditemukan pertumbuhan, hasil yang diperoleh membuktikan bahwa bahan uji tidak memenuhi syarat Jika dapat dibuktikan bahwa uji pada tahap kedua tidak apsa karena kesalahan atau teknik aseptik tidak memadai Maka tahap kedua dapat diulang Selanjutnya kami akan menayangkan video praktikum mengenai uji sterilitas seruangan Silahkan disimak Pertama-tama siapkan petri gajah yang telah di stereo Dan media PCA yang telah di stereo Kemudian media PCA diduangkan ke dalam petri gajah Petri gajah Pertama-tama siapkan petri gajah yang telah di dalam petri gajah Pertama-tama siapkan petri gajah yang telah di dalam petri gajah Jangan meneta Pertama-tama siapkan petri gajah yang telah di dalam petri gajah Lalu didiamkan sampai media menjendal Agar disebar ke seluruh ruangan Ruangan yang ukuran besar 5 Dan ruangan yang ukuran kecil sebanyak 3 battery Cara menyebarnya Agar dibuka selama 15 menit Karena ruangan ini masih tersebesar Bapak agar yang digunakan sebanyak 5 buah Setelah itu agar diinkubasi suhu 35 Selama 2 hari Setelah itu petri diinkubasi Ini inkubator suhu 35 Plus minus 1 Dalam posisi terbalik Selama 28 jam atau 2 hari Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Dan masalah kan membuat kawainan Sekian dari pemaparan materi Untuk percobaan uji sterilitas Bila video ini bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Jangan lupa juga di subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye